Halo teman-teman jangan lupa like, komentar, subscribe dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Huanakbar Bogenville Halo teman-teman youtube dimanapun kalian berada salam satu hobi hari ini saya akan mengimplementasikan lagi pupuk NPK ke dalam media tanam kita tapi dengan cara ditaburkan bukan dilarurkan ke dalam air teman-teman ya jadi hari ini saya ditemani oleh si bocil kembali jadi ini deh yang dinamakan pupuk NPK jadi teman-teman inilah pupuk NPK yang saya gunakan tapi ini yang baru teman-teman biasanya saya menggunakan pupuk NPK yang seperti ini berhubung di tokonya lagi habis jadi setelah saya beli yang seperti ini tapi tidak apa-apa teman-teman langsung saja kita implementasikan pupuk NPK ini ke dalam media tanam kita tapi sebelum kita taburkan kita gemburkan terlebih dahulu medianya yang ada di lampon teman-teman jadi teman-teman si bocil mau menggemburkan media tanamnya teman-teman jadi ini bunga Bogen Ville bunga Bogen Ville atau bunga kertas jadi ini bukan bunga asli ya bunga mainan bunga kertas kan teman-teman 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 Halo guys Kembali lagi dengan Dharma Nah Jadi teman-teman kita gemburkan terlebih dahulu Medianya Baru kita taburkan Pupu NPK nya Pupu apa? Yang pupu yang biru Pupu NPK Yang bulat-bulat Yang bulat-bulat warna biru Di bawah itu Nah ketika sudah kita gemburkan Teman-teman Kita beri lobang di setiap Medianya Untuk diletakkan pupuk NPK nya Oke Kita beri lobang terlebih dahulu Bertujuan ketika kita lakukan penyiraman Dia tidak terbuang sia-sia Jadi kita beri Berapa lobang saja disini Langsung kita taburkan Pupu NPK nya Kedalam media tanamnya Tapi dengan sistem tabur Bukan dengan dilahurkan dalam air Oke lanjut Nah jadi teman-teman Ketika kita sudah beri lobang Di setiap Media tanamnya Lalu kita Berikan pupuk NPK nya Sedikit saja teman seperti ini Kita masukkan Ini pupuk NPK Jadi takarannya sekitar 1 sendok makan Atau 2 sendok Ketika sudah kita taburkan Kita tutup Lobang yang sudah kita beri Pupu NPK tadi Tutup lagi Jadi mau disiram juga Tidak apa-apa Tidak disiram juga Tidak apa-apa teman-teman Biarkan saja Cukup simpel teman-teman ya Jadi seperti itulah teman-teman ya Cara mengimplementasikan pupuk NPK Dengan cara ditaburkan Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai berjumpa Di video selanjutnya